Pemirsa Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama dipanggil ke Istana Kepresidenan hari ini. Untuk mengetahui apa isi pertemuan Ahok dan Risma dengan Presiden Joko Widodo, kita bergabung dengan Rosalind Asmarantika di Istana Negara. Rosalind, kenapa Ahok dan Risma dipanggil Presiden Joko Widodo kali ini? Ya Rory, ini kehadiran Tri Risma hari ini dan juga Basuki Cahyapurnama ke Istana sore hari tadi, ini dalam rangka menghadiri rapat terbatas terkait dengan ease of doing business atau kemudahan berusaha yang sedang digalakan begitu oleh pemerintah pusat. Nah, kenapa kedua orang ini hadir? Karena dua kota, yakni Jakarta dan juga Surabaya ini akan menjadi kota awal atau ini kota percontohan pengurangan atau deregulasi terkait dengan kemudahan berinvestasi. Karena pemerintah Indonesia sendiri bertarget bahwa akan meningkatkan posisi Indonesia begitu dari posisi ke 109 dengan negara dengan regulasi yang memudahkan investasi masuk menjadi ke posisi 40 besar. Dan dari itulah pemerintah pusat ini akan melakukan berbagai macam cara, salah satunya adalah juga deregulasi dan juga menjadikan negara dengan 30 besar kemudahan ease of doing business ini menjadi acuan. Dan diharapkan nanti kedua kota ini setelah dapat terlaksana di kedua kota ini akan diterapkan lagi lah deregulasi-deregulasi terkait kemudahan menjalin usaha atau berinvestasi ini di kota-kota lain. Nah, tentu saja kehadiran Risma dan juga AHOK atau Basuki Cahyapurnama ini memicu pertanyaan begitu. Karena sempat ada poster dukungan terkait Risma untuk maju ke bursa DKI 1. Nah, tadi ini juga sempat dipetanyakan oleh para pewarta yang ada di Istana Rori dan Risma menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui sama sekali terkait poster dukungan Risma untuk maju ke kursi gubernur DKI Jakarta. Dan tadi juga sempat ditanyakan apakah Ibu Risma ini akan ikut begitu ke dalam pilkada DKI Jakarta tahun depan dan Risma menyatakan bahwa sampai saat ini PDI Perjuangan belum ada perbincangan begitu dengan dirinya. Dan juga Risma menyebutkan bahwa beberapa waktu lalu Megawati Soekarno Putri, ini Ketua Umum PDI Perjuangan, sempat ke Surabaya dan belum ada perbincangan mengenai apakah PDIP akan meminang Risma untuk pilkada DKI Jakarta. Dan inilah pernyataan selengkapnya dari wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Saya tidak tahu siapa itu. Tidak tahu aku. Saya tidak tahu siapa. Maksudnya masyarakat ada yang menyebutkan? Tidak, tidak. Kemarin itu Ibu ke sana hanya saya tunjukkan juga apa yang sudah dilakukan itu. Saya hanya menunjukkan itu saja tidak saja ngomong sama sekali soal DKI. Ibu, terhadap masyarakat yang meminangkan Ibu untuk mandulasi DKI gimana, Bu? Gimana? Semua teman-teman tahu bahwa saya juga sudah janji sama warga Surabaya. Kan saya tidak mungkin kemudian apa namanya, seenak saya ninggalkan kayak gitu kan. Kenapa saya tidak pernah berpikir untuk itu kan? Iya. Iya Rory yang perlu digawahi di sini pernyataan Risma adalah bahwa PDI Perjuangan ini belum meminta dirinya untuk melaju begitu ke Bursa DKI 1. Dan tidak menutup kemungkinan karena seperti yang banyak politisi bilang bahwa politik itu cair, tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya bisa saja statement ini berubah. Kita tunggu saja Rory apakah nantinya Tri Risma hari ini akan berhadapan dengan Ahok di Bursa Pilkada DKI 1. Kembali ke Anda. Rosalin, tapi waktu Ritwan Kamil dipanggil ke istana, kemudian dia tidak maju, tidak jadi maju ke Bursa Gubernur DKI Jakarta begitu. Nah apakah ada indikasi dari pernyataan Risma bahwa tadi dia diajak Presiden untuk berbicara soal hal tersebut? Misalnya saja mengamankan posisi Gubernur di Jawa Timur nantinya instead of ke Jakarta begitu. Adakah pernyataan itu dari Risma? Kalau dari Risma hari ini sendiri tidak menyebutkan bahwa ada perbincangan itu dengan Presiden Joko Widodo. Namun tadi yang sempat saya note begitu, ini Rory, bahwa Risma hari ini menyebutkan bahwa sampai saat ini dirinya belum ada perbincangan dengan ketum PDIP perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Namun Risma menyebutkan bahwa jika nanti diminta, dia sudah mempunyai jawabannya. Jadi begitu Rory, belum ada permintaan dari PDIP, tapi Risma sudah menyiapkan jawabannya. Dan Ibu Risma ini bilang bahwa dia juga sudah berjanji kepada masyarakat di Surabaya bahwa akan menjalankan tugasnya hingga selesai. Mungkin kasusnya akan berbeda dengan Ridwan Kamil begitu Rory, namun kita lihat saja nanti kembali ke Anda. Baiklah, Rosalina Asmarantika melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, pemirsa di perbincangan di PDIP, saya ingin ke Bung Toto Yunarto Wijaya, mungkin tadi Anda juga menyimak headline news soal ada dua nama, Basuki Cahaya Purnaman dan juga Tri Risma hari ini yang siang tadi dipanggil oleh Presiden ke Istana Negara, walaupun konteksnya adalah rata. Tetapi kalau secara komunikasi politik ada yang bisa Anda maknai tidak dari kehadiran keduanya yang diisukan akan menjadi calon kuat dalam Pilkada atau Pilkub DKI mendatang? Ya, setahu saya kan tadi ada ratas yang terkait dengan kemudahan berusaha dan dua daerah yang dipanggil adalah Surabaya dan DKI. Kebetulan dua nama itu memang sedang mencuatlah dalam konteks persaingan untuk Pilkada DKI. Tapi apapun itu yang ada di dalam, saya tidak tahu. Tetapi yang menarik seperti ini, memang ada faktor baru, bukan faktor baru lah, ada faktor lain yang memang harus diperhitungkan juga dalam konteks membaca masalah siapa yang akan terjadi DKI, yaitu faktor bernama Jokowi. Dulu Ridwan Kamil mengakui sekitar dua bulan lalu bahwa mundurnya beliau salah satunya faktor kekuatnya disebabkan oleh dialog yang dilakukan dengan Pak Jokowi yang menyarankan agar kemudian tidak mempertentangkan atau mempertarungkan dua orang yang dianggap sama-sama baik dan sebetulnya memiliki wilayahnya masing-masing. Entah ini bisa dianggap lebih baik Ridwan Kamil ke Jawa Barat, itu juga bisa jadi salah satu spekulasi dan bukan tidak mungkin orang akhirnya mengatakan, oh jangan-jangan tadi terjadi seperti itu juga di Ibu Risma. Ini jadi berbeda, ada kepentingan yang dari konteks partai tentu saja bicara mengenai pemenangan, bicara menekadrisasi, sementara Presiden kan dalam hal ini andai kata pun ikut terlibat lebih kepada bagaimana manajemen pemerintahan dilihat dari Presiden, dari skala helikopter view akan lebih baik apabila disitu ada pembagian tugas dari masing-masing kepala daerah di daerahnya masing-masing. Dan sah-sah saja seorang Presiden berkena seperti itu ya? Kacamatnya berbeda, tadi saya tidak andai kata pun Presiden melakukan pendekatan dialog termasuk seperti sudah dilakukan kepada Ridwan Kamil, itu bukan dalam konteks beliau sebagai kader partai, tapi dalam konteks sebagai Presiden menyikapi konstelasi politik di level daerah. Dalam konteks menjaga stabilitas, manajemen pemerintahan, saya pikir itu sah-sah saja memberikan masukan. Nah memang pada akhirnya kegamangan seperti ini kan juga bukan hanya muncul di mata seorang Presiden, di kuping seorang Presiden. Saya cukup meyakini ketika partai mencoba menjaring siapa calon terbaik yang akan dimajukan, termasuk apabila memutuskan untuk melawan Ahok, harus diperhitungkan kan pertama tentu saja mereka harus menilai Ahok terlebih dahulu. Bagaimana kekuasaan publik terhadap Ahok, bisa bekerja dengan baik atau tidak. Kedua, mereka berbicara mengenai apakah kemudian apabila dianggap kurang baik, lalu kemudian apakah ada kader internal yang dianggap memiliki peluang lebih baik dibanding Ahok. Bukan sekedar bisa bekerja lebih baik, tapi apakah mungkin menang melawan Ahok begitu kan. Nah, saya melihat kegamangan ini tentu saja pasti dirasakan oleh PDIP. Dulu PDIP mendukung Ahok dengan Jokowi. Di sisi lain kalau kita baca juga, sebetulnya secara prinsipil dalam konteks membaca kinerja Ahok, tidak ada yang berbeda dari penilaian teman-teman PDIP, baik DPP dan DPD, kepada Ahok. Dianggap cukup memuaskan, tetapi dalam konteks memahami prosedur yang benar dalam memajukan calon dalam pilkada, ini yang berbeda. Oke, oke. Nah, itu saja. Jadi menurut saya memang tidak mudah kemudian buat PDIP yang sebetulnya merasa cukup puas di dalam komunikasi politik awal untuk memastikan bahwa Ahok pasti tidak dimajukan dan memajukan calon yang lain. Oke, berarti. Sekarang seperti itu yang saya cakap. Oke, apalagi tadi dikatakan masih ada pintu lain begitu ya, setelah kemarin pintu penjaringan juga sudah ditutup. Dan pengalaman 2012 kemarin kan keputusan juga diambil di injury time. Last minute ya, di tinggungan terakhir begitu ya. Saya coba tanya kalau PDIP masih gamang. Oke, sebentar. Bung Toto, saya coba tanya ke Kang Dadang Hanura yang sudah tidak gamang seperti partai-partai yang lain. Siapkah nanti seandainya Ahok ini bertarung kuat melawan Tririsma seandainya dicalonkan oleh PDI Perjuangan? Ketika Hanura berketetapan hati untuk mendukung Ahok menjadi calon gubernur, walaupun ini adalah sebuah anomali politik karena Ahok adalah maju dari calon independen dan kemudian kita mendukung sebagai partai politik. Tentu Hanura sudah punya pertimbangan-pertimbangan matang, pertama bahwa kita melihat dukungan warga Jakarta itu sudah sangat luar biasa, walaupun Ahok didera berbagai, katakanlah kritik tajam, serangan, dan lain sebagainya dalam bentuk hal-hal yang kadang-kadang destruktif. Tetapi saya kira Ahok semakin menunjukkan elektabilitas yang luar biasa, lembaga Surupay memperlihatkan bagaimana Ahok sudah melewati angka 50% dan sehingga Ahanura berkeyakinan bahwa siapapun, apakah Burisma atau siapapun nampaknya dalam, kalau pilkada ini kita selenggarakan nanti pada bulan Februari, saya kira Ahok akan melenggang dan kita sudah yakin bahwa Ahok akan meraih kemenangan itu dan sehingga kita semakin dari semakin menunjukkan optimisme, kita bergerak dengan paralelawan dan lain sebagainya, dan saya kira apapun kritikan segala macam akan semakin kuat. Jadi tetap teguh gitu ya untuk mendukung Ahok maju melalui jalur persorangan dari Hanura ya, walaupun tadi dikatakan oleh Mas Basara, masih ada pintu lain nih, jalan-jalan pintunya selain untuk Burisma, untuk Pak Ahok nih jalan-jalan. Ya gak jadi masalah, saya kira karena kita mendukung itu karena mendukung sosok Ahok yang memang dalam konteks Jakarta, saya kira siapapun pasti objektif menilai, kita butuh pimpinan yang tegas, pimpinan yang kinerjanya bagus, track recordnya luar biasa, saya kira semua objektif memandang itu, termasuk saya kira senior saya Pak Ahmad Basara, saya kira objektif menilai Ahok sebagai sebuah figur yang memang tepat untuk memimpin Jakarta. Oke begitu juga benar Mas Basara, saya ingin mengkoreksi yang dikatakan Bung Toto tadi bahwa partai politik termasuk BD Perjuangan Gambang dalam menentukan calon pilih kader DKI, saya justru malah khawatir Bung Toto sebagai pendukung Pak Ahok yang Gambang. Karena begini, kalau dalam konteks stock kader, survei Lidbang Kompas hari ini telah merilis bahwa partai politik yang paling baik melakukan kaderisasi itu adalah BD Perjuangan, dengan 63 persen, partai-partai politik jauh berada di bawahnya, 11 persen dan seterusnya ke bawah gitu. Itu artinya ada pengakuan ilmiah bahwa proses kaderisasi di BD Perjuangan berjalan dengan baik. Sehingga oleh karena itu dalam konteks pil kader DKI pun tidak ada kegambangan bagi kami sama sekali. Kalau kami Gambang, justru kami dengan serta-merta, dengan instan, langsung mendukung Pak Ahok. Sekalipun, tercapikan ini persoalan prinsip. Sekalipun kadernya ada elektabilitasnya jauh di bawah Ahok misalnya, kader luar. Kalau soal elektabilitas bagi BD Perjuangan bukan satu-satunya ukuran. Kami sudah banyak pengalaman soal itu. Tetapi dalam konteks talon persoalangan versus partai politik, ini memang sudah satu hal yang fundamental bagi kami. Jokowi Ahok sendiri waktu itu di bawah. Ya, karena talon persoalangan itu, itu kan masyafnya individualisme. Sementara kami masyafnya gotong royong, kolektifisme. Itu satu hal yang prinsip. Sehingga oleh karena itu kami hanya akan mendukung pasangan calon gubernur, atau wakil gubernur, atau pasangan kepala daerah dan wakil pada daerah, hanya yang melalui pintu partai politik. Oke, hanya melalui pintu partai politik, kaderisasinya sukses, jadi kader dari luar partai ditutup dong misalnya. Ya, enggak, begini. Enggak, begini. Kami tetap membuka kecepatan bagi kader-kader di luar partai untuk bergerak sama. Oke. Itu esensi dari partai gotong royong yang kami usul. Oke, kita coba lagi nanti untuk membuka pintunya ini, kira-kira masih untuk siapa saja, apakah termasuk juga untuk Ahok. Sesaat lagi kita akan kembali, saya sudah berikutin. Enggak aja niat saya. Kalau niat saya cuma untuk saya supaya ketenang, saya supaya, sudah saya tinggal surabanya. Betul, berapa sekali ya. Kalau niat saya itu, kalau niat saya itu, sampai kemarin pun, Ya Allah, saya kok ya, saya delim-delim kemarin itu. Sudah sembunyi tempatnya, masih ada yang tahu, Pak. Di lala kemarin, saya satu tempat jaga Pak Zero, tolong. Iya, itu kutipan dari Bu Risma, kira-kira satu minggu yang lalu, Mas Basarah, tidak berniat maju tuh, atau bisa tetap, atau tetap tak bisa nolak, sebagai petugas partai misalnya, diperintahkan oleh PDI Perjuangan. Ya, itulah bedanya PDI Perjuangan, dengan barangkali dengan partai-partai politik yang lain, ya. Ya, jadi kalau ada istilah bahasa, bahwa Bu Risma dirayu, segala macam, ini kan bukan duro jodoh, ini partai politik, dan mekanisme punya aturan main. Jadi kita membuat satu sistem, disiplin kader partai, maka kita menyebut petugas partai, artinya dia siap menjalankan tugas dari partai, dan saya kira dalam konteks Bu Risma secara pribadi, dia telah membuat pernyataan etis, yang memang tidak menunjukkan sebuah ambisi politiknya. Akan tetapi berbicara-bicara halnya, kalau dalam konteks aturan main partai, nah tentu beliau menghargai betul hal-hal yang menyangkut aturan main partai itu. Apalagi kalau kita lihat pernyataan terbaru tadi, kan sebetulnya kalau dilihat dari diksi, dia kan mirip-mirip seperti Pak Jokowi dulu waktu mau digadang-gadang dicalonkan sebagai calon presiden, kan. Ketika belum ada keputusan dari Ibu Ketua Umum, pernyataan-pernyataan beliau itu orang mikirin, dan lain sebagainya, gitu. Itu memang harus begitu, kader partai. Sebelum ada perintah, sebelum ada penugasan, tidak boleh dia mendahuli keputusan partai. Saya kira Bu Risma tadi mirip-mirip, gitu kan. Tidak mikirin, kan berbeda dengan pernyataan seminggu atau beberapa bulan yang lalu. Tapi pernyataan tadi di istana, kelihatan diksinya, dia tersenyum, artinya dia cukup happy, kan. Lalu dia mengatakan, tidak mikirin, gitu. Artinya, kalau partai mikirin, mungkin akan berbeda. Hari ini, ya. Hari ini, tapi... Tapi sekali lagi, Bung Wahyu, di partai kami, mekanisnya tetap berjalan. Hari Rabu besok baru melakukan fit and proper terhadap 32 orang-orang kepala daerah. Dan prosesnya, nanti kita lihatlah, keputusan akhir itu kita akan berjalan dalam waktu yang terbaik. Sukses tercatat, jadi perjuangan paling baik melakukan kaderisasi. Ya, di 63 persen. 63 persen. Ini tadi hal yang Anda singgung sebaliknya. Bung Toto, silakan. Nah, saya ingin kualifikasi dulu, ya. Saya bicara bukan sebagai pendukung Ahok, dan saya tidak pernah menjadi pendukung Ahok. Setahu saya, PDIP yang pernah mendukung Ahok di tahun 2012. Bahwa kemudian survei saya menempatkan kepuasan publik, dan beberapa survei lain Ahok pada tingkat harus dikatakan sangat memuaskan. Saya pikir itu adalah data yang bisa dipertanggung jawabkan. Itu pertama. Yang kedua, dalam konteks gamang juga saya pikir harus ada yang dipahami, ya. Kegamangan yang menurut saya dialektika yang biasa saja. Yang menarik, dan kenapa saya menggunakan diksi gamang buat PDIP dalam menilai bagaimana PDIP memahami pencalonan Ahok, yang sampai sekarang belum mencapai titik temu. Sampai detik ini saya melihat sebetulnya dalam proses perjalanan bagaimana PDIP melihat Ahok, dalam konteks membaca kepuasan publik, dalam konteks komunikasi politik awal, sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya. Bukan Toto, mohon maaf. Ya. Mohon maaf, saya harus potong. Tetapi kira-kira kalau analisis Anda seberapa kuat Risma seandainya nanti berhadapan dengan Ahok? Begini, survei menempatkan di carta politika atau kan dipopuli di survei yang terbaru, sebetulnya belum ada calon yang bisa dikatakan menyaingi apabila pilkada diadakan hari ini. Yusril bahkan selalu nomor dua. Kalau kita lihat dua, tiga survei terakhir, walaupun memang potensi Ibu Risma ini lebih besar karena survei dilakukan tanpa ada penegasan sikap Ibu Risma akan maju. Beda dengan Yusril sudah mengatakan dirinya akan maju. Faktor kedua yang harus diakui memang Yusril tidak memiliki mesin politik seperti Ibu Risma memiliki PDIP. Yang kita tahu memiliki kekuatan bahkan jauh lebih besar. PDIP ini dibandingkan pada tahun 2012. Dan menurut saya, saya setuju dengan ungkapan andai kata pun Risma maju itu akan menguntungkan buat TKI Jakarta karena dua orang yang akan bertarung ini andai kata betul-betul terjadi adalah dua orang yang memiliki track record. Bukan orang yang memiliki track record bertarung dengan orang yang berbicara visi-visi indah tanpa bisa dikuncikan. Sama-sama ya, oke. Itu menurut saya menarik. Oke, baik. Terakhir mungkin Kang Dadang, mungkin singkat saja Kang Dadang, jadi apa yang dilakukan oleh Hanura nanti seandainya benar head-to-head ada Ahok melawan Risma. Masih tetap teguh lagi? Karena ini sudah digoda-goda oleh Gerindra. Ini ada Mas Taufik yang sebut Hanura ujung-ujungnya akan berkoalisi dengan Gerindra nanti. Ini ada apa kira-kira? Kita tetap punya keyakinan yang besar bahwa Ahok tetap akan tanpa bisa bagi pemenang. Kalau kita berandai-andai kan dulu kalau Ahok melawan kehidupan kami itu baru seru. Tapi kalau kemudian selain kehidupan kami, karena kehidupan kami sudah jelas tidak mencalonkan, tentu ya Bu Risma tentu figur yang harus diperhitungkan. Tetapi kalau kita melihat hasil survei hari ini dan kemudian juga melihat bagaimana prestasi Bu Risma, bagaimana prestasi Ahok, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI, saya masih berkeyakinan bahwa Ahok masih unggul dalam angka yang besar dibandingkan dengan Bu Risma. Saya juga punya keyakinan seperti itu. Oke, jadi merapatkan barisan begitu ya? Atau menggandeng lebih banyak lagi koalisi? Jangan-jangan nanti mengajaknya di perjuangan untuk berkoalisi bareng begitu? Ya, mudah-mudahan Pak Amal. Oke, baik. Terima kasih. Kang Redang Resdena bergabung dari Bandung. Bung Toto, terima kasih melalui kebunan telpon. Mas Amat Basara, terima kasih sudah hadir di Prime Time News malam hari ini. Demikian perbincangan kami yang sekaligus mengakhiri Prime Time News malam hari ini waktunya berkerja.